Halo semuanya, dengan saya Dekadari Tovidep dan ini adalah Tovidep Sharing Monday. Setiap hari Senin, kita akan selalu sharing berbagai hal seputar digital marketing, SEO, dan juga desain. Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam sebuah desain web. Nah, langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama adalah membuat navigasi yang terlalu rumit. Sebenarnya nggak ada standar navigasi dalam sebuah desain web ya, tapi kita sebagai web designer memang harus dituntut untuk bisa membuat sebuah navigasi yang mudah dipahami oleh para pengunjung website nantinya. Nah, dan navigasi yang mudah dipahami juga akan membuat para pengunjung nantinya bisa dengan mudah mencari apa yang sedang mereka cari. Dan tentunya hal ini juga akan mempengaruhi kepada faktor pengalaman mereka ketika mengakses sebuah website. Nah, jadi ketika kita pertama kali akan membuat sebuah desain web, pastikan kita sudah mengetahui dan memahami betul-betul mengenai navigasi yang akan kita buat. Hal ini juga tentunya akan mempermudah kita ketika akan membuat desain-desain halaman lainnya. Jadi yang pertama adalah buat navigasi yang memang tidak terlalu rumit dan mudah untuk dipahami oleh semua orang. Oke, selanjutnya yang kedua adalah desain website yang tidak responsif atau tidak mendukung mobile friendly. Nah, sekarang bisa dibilang hampir semua orang mempunyai perangkat smartphone ya. Dan presentasi orang ketika membuka halaman website atau internet, sekarang sudah lebih tinggi menggunakan smartphone dibandingkan menggunakan komputer desktop ya. Karena menggunakan smartphone memang lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi ini cukup penting sekali di jaman sekarang kita harus bisa membuat halaman website yang sudah mendukung tampilan responsif alias tampilan yang menyesuaikan dengan tampilan perangkat gadget kita. Desain website yang responsif tentunya selain membuat desain website kita menjadi rapih, website kita juga bisa menjadi lebih nyaman dan jelas untuk dibaca ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah desain interface yang tidak konsisten. Konsisten dalam sebuah desain khususnya desain web itu sangat diperlukan sekali. Jadi jangan pernah kita membuat sebuah desain halaman homepage dengan halaman-halaman lain-lainnya dengan style atau kesan yang berbeda. Hal ini akan membuat kesan tidak konsisten pada sebuah halaman website. Nah, jadi konsisten dalam sebuah desain ini sangat diperlukan. Selanjutnya yang keempat adalah terlalu banyak warna dan jenis font. Zaman sekarang kayaknya udah bukan zamannya lagi ya membuat sebuah halaman desain website yang menggunakan banyak warna dan menggunakan banyak jenis font yang berbeda ya. Kalau kita mau mengikuti perkembangan tren desain web yang modern jaman sekarang, sepertinya kita harus lebih mengurangi banyak penggunaan jenis warna atau jenis font ya. Menggunakan jenis font maksimal 2 jenis font dalam 1 website itu di asa sudah cukup. Dan pastikan jenis font tersebut jenis font yang ada di Google Font. Kita bisa menggunakan jenis font serif atau sans serif ya. Cuma kalau saya pribadi sih saya lebih suka menggunakan jenis font yang serif karena menurut saya lebih terlihat elegan aja dan terlihat lebih modern. Dan yang kelima adalah search bar yang sulit untuk ditemukan. Biasanya kalau kita mengunjungi sebuah website dan ingin mencari sesuatu, kita pastinya akan memasukkan sebuah kata kunci dalam sebuah kolom search bar. Nah ini kadang saya temui beberapa kasus di mana fitur search bar tersebut sangat sulit untuk ditemukan bahkan tidak memiliki fitur tersebut. Nah ini perlu diperhatikan sekali. Jadi menggunakan fitur search bar ini sangat diperlukan dan penempatannya juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu menempatkan di tempat yang tersembunyi. Biasanya search bar ditempatkan pada bagian header di sebelah kanan ya. Jadi fitur search bar ini cukup penting dalam sebuah desain web. Jadi harus diperhatikan penempatannya dan wajib ada. Oke terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan saya Deka dari Taufi Depamit Nduriri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.